Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Huruf ialah kata yang tidak memiliki arti sempurna Kecuali jika dihubungkan atau digabungkan dengan kata lain Sehingga huruf ini berfungsi sebagai penghubung atau mediator antara kata benda dengan kata kerja Atau juga antar sesama kata benda atau bahkan sesama kata kerja Nah teman-teman itu pengertian mengenai huruf Nah kemudian yang selanjutnya Membagian huruf terbagi atas Itu yang pertama Khusus diikuti oleh isin Yaitu ada huruf Jer Contohnya ini Di antaranya ada fi, bi, li, kaf, dan rubah Nah misalkan contoh dalam kalimat Yang huruf jar yang berupa fi Atulabu filfasuli Murid-murid berada di dalam kelas Nah jadi huruf jar fi Ini hanya bisa diikuti Atau khusus diikuti oleh isin Jadi setelah fi itu pasti isin Nah kemudian contoh yang kedua Bi Contoh dalam kalimat Saya pergi ke Jakarta dengan pesawat Nah begitu juga huruf jar yang berupa fi Ini setelahnya juga pasti isin Atau iroti Kemudian Contoh yang ketiga Li Contoh dalam kalimat Buku ini milik Yusuf Nah jadi Li Ketika ada huruf jar li Ini setelahnya pasti isin Yusuf Nah Pasti isin Kemudian kaf Contoh dalam kalimat Kalimatan toibatan Kasajarotin toibatin Perumpamaan kalimat yang baik Seperti pohon yang baik Nah jadi setelah kaf Huruf jar kaf Ini setelahnya pasti isin Yusuf Yusuf Pohon Kemudian Contoh yang kelima Rubah Contoh dalam kalimat Rubah rojulin karimin Betapa sedikit pemuda yang mulia Nah jadi setelah rubah Ini pasti isin Yusuf Itu rojulin Seorang pemuda Kemudian yang kedua Yaitu Khusus diikuti oleh Fi'il Jadi dari beberapa huruf Yang khusus diikuti oleh Fi'il Yang pertama adalah Kode Yaitu Penggunaan pada fi'il madi Memiliki arti sungguh Sedangkan pada fi'il mudurek Memiliki arti Kadang-kadang Ini contoh Ini yang Masuk pada fi'il madi Kode Rasul Atau seorang Putusan Jadi setelah Kode Lafat kode Huruf kode Ini setelahnya pasti Fi'il Ya Ja'akumu Datang kepada Kalian Telah datang kepada Kalian Kemudian Yang kedua Yang khusus diikuti oleh fi'il Yaitu Disini ada Sin Dan Saufa Khusus masuk ke dalam fi'il mudurek Jadi Sin dan Saufa Ini khusus masuk ke dalam fi'il mudurek Keduanya bermakna Akan Sin Atau Sa Menunjukkan waktu yang dekat Sedangkan Saufa Menunjukkan waktu yang Jauh Nah ini kita Sudah bahas mengenai Sin dan Saufa Ini pada Materi Tentang Fi'il Contoh Dalam kalimat Muhammad Saufa Yadhabu Ila Jakarta Ba'adashyari Muhammad Akan pergi ke Jakarta Bulan Depan Jadi ketika ada Saufa Saufa Setelahnya ini pasti Fi'il Yadhabu Kata kerja Setelahnya pasti kata kerja Yang berarti Yadhabu Artinya Pergi Nah kemudian Contoh yang kedua Sa'adhabu Ila Jakarta Kodan Saya akan pergi ke Jakarta Besok Jadi setelah Ini Sin Sa'adhabu Setelah sin ini pasti Fi'il Yaitu berupa Adhabu Saya Pergi Nah Ini Kemudian yang ketiga Huruf yang khusus Masuk kepada Fi'il Yaitu ada Huruf Jazm Huruf Jazm Yalah Huruf yang Mensukunkan Atau Menjazmkan Huruf yang ada Di depannya Ataupun huruf-hurufnya Yaitu Di antaranya Lam Amer Ada Lanahi Ada Lam Dan Lama Jadi Beberapa huruf ini Nanti kalau ada Contoh dalam kalimat Setelahnya itu pasti Pasti fi'il Atau kata Kata kerja Nah kemudian yang selanjutnya Yang keempat Ada huruf Nasop Ialah huruf yang Memfathahkan Atau Menasopkan Huruf yang ada Di depannya Ada pun huruf-hurufnya Yaitu Ini ada di antaranya An Lan Izan Kay Jadi kalau ada Huruf-huruf Jaz Ya di antaranya ini Ini setelahnya pasti Fi'il Ya jadi huruf-huruf ini Pasti setelahnya Fi'il Ya hanya bisa diikutkan kepada Fi'il Atau Kata kerja Nah kemudian Yang selanjutnya Yang ketiga Yaitu Huruf yang khusus Diikuti oleh Isim dan fi'il Ya jadi Huruf yang bisa masuk Kedalam Isim dan Fi'il Ya kalau yang Poin A tadi Huruf yang khusus Masuk kepada isim Nah sedangkan yang Kedua tadi Huruf yang khusus Bisa masuk ke dalam fi'il Nah ini yang ketiga Huruf-huruf yang bisa masuk Kedalam isim dan Fi'il Nah yang pertama Ada huruf Atof Huruf Atof ialah Kata yang menghubungkan Antara kata sebelumnya Dan sesudahnya Atau merupakan Tabi Atau pengikut Yang diantarai oleh Huruf Atof Atau Penghubung Ada pun diantara Huruf-hurufnya yaitu Ini Diantara huruf Atof Ada Ada Waw Ada Fa Kemudian ada Summa Kemudian Au Disini ada Kemudian yang kelima Ada Lakin Langsung saja kita masuk Kedalam contoh Nah Yang pertama Contoh huruf Atof Yang setelahnya Isim Jadi ini huruf Atof Yang khusus Masuk kepada Isim Contoh huruf Atof Yang bisa masuk Kedalam isim Yang pertama ada Wa Contoh dalam kalimat Ada Ustadun Wahadihi Ustadzatun Ini Ustadz Dan ini Ustadzah Jadi Waw disini Ini bisa masuk Kedalam Isim Masuk Setelahnya Isim Yaitu berupa Ustadzatun Kemudian yang kedua Fa Contoh dalam kalimat Jalasa Muhammadun Fa Ali Nah Muhammad duduk Kemudian Ali Nah jadi Fa ini setelahnya Isim Yaitu Ali Ini Kemudian yang ketiga Ada Summa Contoh dalam kalimat Zahabah Yusuf Ilal masjidi Summa Umar Yusuf pergi ke masjid Kemudian Umar Nah Setelah Summa Ini Isim Yaitu Umar Kemudian Contoh yang keempat Au Contoh dalam kalimat Dalika Ustadzun Au Tobibun Itu Seorang Ustadz Atau Seorang Dokter Nah ini Terjemahnya Keliru Itu Seorang Ustadz Atau Seorang Dokter Jadi Setelah Au Ini Pasti Isim Setelah Au Ini Isim Isim Kemudian Yang kelima Contoh yang kelima Lakin Contoh dalam kalimat Majalasa Muhammadun Lakin Usman Bukan Ini Ini Memiliki Jedah Waktu yang Cepat Contohnya Muhammad duduk Kemudian Ali Jadi Fai Kemudiannya Itu Jedahnya Itu Cepat Jadi Setelah Muhammad duduk Kemudian langsung Disusul oleh Ali Sedangkan Summa Ini jedahnya Agak Agak Jauh Daripada Yang Yang Fai Contohnya Ini Lahabah Yusuf Ilal Masjidi Summa Umar Jadi Yusuf Itu Pergi Duluan Ke Masjid Mungkin Jaraknya Agak Panjang Kemudian Disusul oleh Umar Kalau Kita Samakan Dengan Sin Dan Saufaya Seperti Itu Kurang Lebihnya Nah Baik Teman-teman Jadi Ini Contoh Contoh Huruf Atof Yang Setelahnya Itu Isim Kemudian Yang Selanjutnya Contoh Huruf Atof Yang Setelahnya Fi'il Kalau Yang Depan Tadi Itu Huruf Atof Yang Setelahnya Itu Isim Sekarang Huruf Atof Yang Bisa Masuk Kedalam Fi'il Contoh Yang Pertama Itu Waw Allah Allah Menciptakan Manusia Dan Memberikan Pengetahuan Kepadanya Nah Setelah Waw Ini Adalah Fi'il Alamahu Memberikan Pengetahuan Nah Kemudian Yang kedua Fa Contoh Dalam kalimat Ustadz Menjelaskan Pelajaran Maka Pahamlah Para Murid Setelah Fa Ini Berupa Fi'il Fahima Apa Ini Memberikan Maka Paham Maka Murid Menjadi Paham Jadi Setelah Fa Ini Adalah Fi'il Kemudian Yang ketiga Summa Contoh Dalam kalimat Akala Zaid Al-Hubza Summa Sharibal Qobbata Zaid Makan Roti Kemudian Minum Kopi Nah Setelah Summa Ini Adalah Fi'il Adalah Fi'il Yaitu Shariba Yang artinya Minum Nah Kemudian Contoh Yang keempat Au Contoh Dalam kalimat Dia Belajar Atau Mengajar Nah Setelah Au Setelah Au Ini Fi'il Yaitu Berupa Mengajar Kemudian Yang kelima Lakin Contoh Dalam kalimat Lakin Yashrobu Ahmad Tidaklah Makan Tetapi Minum Jadi setelah Lakin Ini Fi'il Yashrobu Yang artinya Minum Nah Jadi itu Teman-teman Huruf Atof Yang bisa Yaitu Huruf Yang bisa Masuk Kedalam Isim Dan Fi'il Yaitu Huruf Atof Nah Kemudian Yang selanjutnya Huruf Yang bisa Masuk Kedalam Isim Dan Fi'il Yaitu Ada Ini Ada Huruf A Dan Hal Nah Yang pertama Huruf Hal Dan A Yang diikuti oleh Kata benda Atau Isim Contohnya Yang hal Hal Anta mudaris Apakah Anda Seorang Guru Nah Ini Jadi hal Yang Diikuti oleh Isim Yaitu Ini Mudaris Kemudian A Yang diikuti oleh Isim Contohnya Apakah Ini Buku Jadi A Yang diikuti oleh Isim Yaitu Kitabun Kemudian Yang kedua Huruf Hal Dan A Yang diikuti Kata Kerja Contoh yang hal Dalam kalimat Hal Tudar Risul Aulada Apakah Anda Mengajari Anak-anak Nah Jadi Setelah Hal Ini Fi'il Yaitu Berubah Tudar Risul Mengajari Kemudian Yang A Contoh Dalam kalimat Afahim Tad Tersah Apakah Anda Mengalami Memahami Pelajaran Jadi Setelah A Ini Berubah Fi'il Nah Jadi Tadi Teman-teman Huruf-huruf Yang bisa Masuk Kedalam Isim Dan huruf-huruf Yang masuk Kedalam Fi'il Dan juga Huruf-huruf Yang bisa Masuk Kedalam Fi'il Dan Isim Itu Baiklah Teman-teman Itu tadi Pembahasan Mengenai Huruf Semoga Apa yang Saya Sampaikan Tadi Dapat Memberikan Pemahaman Dan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Rampai Hidup 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 Lepas Hidup 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 Hidup